Intro Lembang Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak wisata yang menarik perhatian banyak orang. Kali ini ada wisata yang menarik untuk keluarga serta mengacu keberanian dengan bermain go-kart maupun sepeda listrik melintasi jalur berkelok sepanjang 250 meter yang berlokasi di floating market. Di tempat ini pengunjung bisa menjajah sensasi wisata adrenalin dengan melintasi jalur berkelok-kelok sepanjang 250 meter yang menggunakan go-kart dan sepeda motor. Menariknya pengunjung bisa meluncur secara berbarengan bersama anggota keluarga yang lain. Pengunjung yang hendak mencoba go-kart dan sepeda listrik tak perlu takut karena sepeda yang digunakan sudah memenuhi standar keselamatan. Selain itu, ketika menuruni lintasan, sistem pengerema sepeda listrik sudah didesain dengan aman dan mudah. Seperti alanya naik sepeda motor mengendalikan laju go-kart sembari menikmati lintasan berkelok. Seperti yang dirasakan Nadia, wisatawan asal Pontianak baru pertama kali mencoba dan cukup seru. Seru banget soalnya kan ini kan kayak makeup ada rutenya gitu. Kesulitannya apa? Kesulitannya tuh kayaknya di bagian ini ya, bagian kepalanya itu kan biasa kalau motor itu kan lurus aja biasa. Nah ini dia kayak bengkok-bengkok gitu loh. Jadi itu agak-agak melatih keseimbangan. Tapi sistemnya mergas gitu mbak, kayak motor? Iya, sama-sama persis. Tadi nyoba go-kart juga gak, Pak? Enggak, go-kart belum. Oh belum. Sementara itu, Intan Setiati, pengelola floating market menjelaskan untuk menambah daya tarik objek wisata floating market, kembali menambah wahana baru, yakni lembang speedway yang terdiri atas go-kart dan sepeda listrik. Kita ada wahana baru namanya lembang speedway, disini ada go-kart dan sepeda. Jadi para pengunyum bisa experience dengan menaiki go-kart dengan lintasan yang seperti kelihatan di belakang ini selama 5 menit itu dengan harga yang terjangkau. Kalau untuk safety-nya seperti apa ini? Jadi sebelum mereka naik itu diarahkan terlebih dahulu oleh petugas yang ada. Jadi seperti tingginya harus minimal 120 cm, kemudian dikasih tahu gas yang mana, kemudian rem yang mana, dan arahan-arahan supaya tidak terjadi seperti tabrakan dan mereka juga harus memakai kelam untuk safety. Di mana para pengunjung bisa bereksperimen dengan menaiki go-kart dalam lintasan yang berkela-kela selama 5 menit dengan harga yang terjangkau. Menurut Intan, untuk keamanan, sebelum naik lebih dulu diarahkan oleh petugas yang ada, seperti tinggi harus minimal 120 cm, diberi tahu gas dan remnya yang mana, serta arah-arah lain supaya tidak terjadi tabrakan dan memakai helm. Untuk mencoba wahana luncur sepeda listrik dan go-kart tersebut, pengunjung hanya dikenakan biaya tiket Rp55.000. Selain wahana bermain ini, tempat yang paling diminati pengunjung adalah Rainbow. Terima kasih telah menonton!